Intro Sebuah mobil box bertabrakan dengan sepeda motor di Jalan Umum Desa Kota Yasa Kejamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Diduga karena panik, sopir mobil box tersebut justru batting stir hingga menyeruduh kerumunan warga yang tengah berada di pasar. Intro Mengutip dari serayunews.id, Kanit Laka Lantas Polresta Banyumas, AKPR Manggala menjelaskan. Kecelakaan terjadi pada hari Minggu 7 November 2021 sekitar pukul 10 pagi. Awalnya, mobil box melaju dari arah barat hendak belok ke arah selatan dengan kecepatan rendah. Saat dipertigaan, secara bersamaan datang sepeda motor dari arah selatan ke utara dengan kecepatan rendah. Karena jarak terlalu dekat, maka kedua kendaraan bertabrakan. Namun, pengemudi mobil merasa panik sehingga ia refleks menginjak gas dan membuat mobil tersebut oleng ke bahu jalan sebelah timur. Akibatnya, mobil tersebut menabrak kerumunan warga yang berada di pasar Kota Yasa. Warga yang tertabrak yakni S, warga desa Kota Yasa Kecamatan Sumbang, dan FU, warga desa Limpa Kuhus Kecamatan Sumbang. Keduanya mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuh. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga baik pengemudi dan korban kecelakaan sudah dimintai keterangan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan tengah diamankan oleh Satlantas Polresta Banyumas. Beruntung kecepatan mobil tidak sedang dalam posisi kencang, sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!